yo what's up bro balik lagi di channel gua ya nunggu prison kali ini gua bakal ngasih tutorial lagi tutorial lagi anjir tutorial lagi bagaimana sih caranya hapus data nih tapi nggak usah download lagi yang 7mb gitu ini khusus yang suka bikin akun-akun baru nih saat memanfaat langsung aja alah bahas bahan-bahannya yang pertama APT corner linknya nanti gua kasih di deskripsi video lanjut root explorer root explorer nah itu linknya juga nanti gua kasih di bawah ya di deskripsi video juga langsung aja nggak usah lama-lama kita buka dulu pesnya Oke kita udah buka pesnya oke dulu lah izinkan kita setting-setting seperti biasa dulu jadi seperti pas kalian bikin akun baru aja lah gimana ini btw udah gua hapus data ya kayak ada akun kosong jadi gua bakal masuk dulu akun nanti Bagaimana caranya hapus data gausah download lagi yang 7mb kan irit 10 kali bisa 70m kan lumayan tuh kita berikut lanjut asyik 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 mainkan man iya aku aku oke kita berikut lanjut aja namanya begini yang juga oke kita klik nah disini harus menggunuh ya tentulah kita cari mu dulu karena gua kan belum tadi Haap di hapus data Kena dulu kita download dulu kita download dulu 7mby ayy 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 protocol bikin bete juga sih sebenarnya nah itu gua bakal kasih tahu gimana caranya yang penting gua masuk dulu ke akunnya asik 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 klik batang oke 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 ajalah mungkin berisiklah berikutnya lanjutkan Oke lanjutkan pilih lewati aja yang penting gua bakal masuk ke akun baru ya yang bebas lah pilih mau apa aja kasih nama apa ajalah simon Toku juga boleh namanya ini mah bebas ya atur-atur ajalah oke 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 cepet in bete ini nih nah ini udah hampir beres nah udah ya kita langsung keluar ajalah Oke mas bro kita udah keluar ya dari pesklonnya langsung aja kita buka root explorer klik jangan klik Aduh ada sih montok Oke kita kembali ke home dulu nah kita kembali ke home ya pastinya gini tampilannya ya kalian klik yang garis tiga ini langsung pilih preference klik nah disini saya kan ada beberapa settingan langsung kita ke paling bawah aja nih di general preference kalian klik external SD part klik aja nah kalian setting seperti ini kalau ya kalian mungkin yang pertama kali pasti kosong kaya pasti kosong kalian klik atau ketikan seperti ini sama nah paling yang paling beda itu di belakangnya jadi kalian sesuaikan dengan nama obb pesklon kalian btw ww nama obb pesklonnya yaitu jpkonami pesak nanti mungkin bisa jpkonami pesao pesam pesak atau apalah itu jadi sesuaikan yang paling akhir itu sesuai dengan obb pesklon kalian yang pertamanya harus sama ya data-data-data-strip-data-strip-data-strip-data-strip-jpkonami pesak kalau udah kalian klik Oke kembali lagi nah disini kalian klik yang plus ini plus biru ini ya klik langsung dan pencet external SD card tab nah disini kan muncul seperti ini kalian pilih file lanjut save data nah ini ya kalian hapus user info data dat jangan yang paling atas ini yang ini yang paling bawah klik tekan ada tombol tong sampah Are you sure you want to delete this file yes nah oke kalau sudah beres kalian bisa keluar kita lanjut buat buktiin buka pesnya Oke Mas Bro kita udah otw buka pesnya ya kita buktiin apakah kita download ulang lagi atau enggak di sini di sini lah pembuktian nya as-as-e Pakle 100 kita eh kita kita eh Nah kita hapus aja dululah Oh ini ya agak-agak ngelag sih karena gua belum setting juga harus 60 fps Oke kita klik nah 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 gak download kan gak usah download 7mb kan ya mungkin udah terbukti lah menurut gua dan ini pasti settingan awal nah berarti akun yang tadi itu emang bener-bener terhapus gitu tapi kita nggak usah download ulang data yang 7mb itu nah kita sebagai pembuktian ini disuruh bikin aku lagi padahal kita udah bikin akun yang tadi ya yang namanya simon topik ini kita tetap setting akun baru ya Nah kita tetap setting akun yang baru Oke bro cukup aja lah video kali ini menurut gua udah cukup jelas semoga bermanfaat kalau ada yang bingung boleh tanya di kolom komentar Oh ya jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini berkembang like juga video ini share ke teman-teman kalian teker grup sekalian next gua bakal bikin video bermanfaat lagi see you next time